Operasi Pasar Beras Murah di Serbu Warga di Monumen Perjuangan Jalan di Patiukur, Bandung, Selasa, 19 September 2023. Warga kecamatan Coblong sudah antri sejak pukul 6.30. Walau penjualan beras murah baru dimulai pukul-pukul 8, warga rela antri untuk membeli beras medium RP51-000, sak berisik 5 kg. Satu orang hanya bisa membeli dua sak beras dengan menunjukkan KTP Coblong. Antrian didominasi lansia baik laki-laki maupun perempuan. Bahan ada yang menggendong bayi karena kedua orang tuanya bekerja, saya bawa cucu demi membeli beras murah, ujar surat mie, sementara Siti, 76, terlihat masih tegar berada di baris paling belakang antri sejak pukul 6.30, lumayan beda 2.000 dibanding harga di pasar. Bagi saya sangat berharga 2.000 x 10 berarti beda 20.000 rupiah, cari uang susah, ujar Siti, Siti yang berada di barisan belakang akhirnya diminta ke depan karena lansia diprioritaskan didahulukan, hatur Nuhun, saya maju ke depan karena lansia, tapi masih banyak lansia lain juga, ujarnya, terpsah, dalam keterangan resminya. Direktur Utama Perumbulog Budi Waseso menyampaikan bahwa Bulog akan all out melakasanakan dua instrumen yang diarahkan Presiden Joko Widodo kepada Bulog. Untuk meredam gejolak harga beras ini yaitu penyaluran beras bantuan pangan ini dan program operasi pasar, kami sudah laksanakan secara serentak penyaluran beras bantuan pangan ini di seluruh Indonesia. Kemudian berbarengan juga kami gelontorkan beras operasi pasar ke seluruh jaringan distribusi yaitu retail, grossir dan pasar agar program ini berjalan dengan masif, kata Budi Waseso, selain untuk meredam kenaikan harga. Beras bantuan pangan ini juga dapat memberikan akses kepada keluarga penerima manfaat terhadap beras sehingga mengurangi pengeluaran rumah tangga atas kebutuhan pangannya.